Para tetua melihat ke layar di langit dan mengangguk. Memang benar, esensi pedang Lin Suan telah melampaui sebagian besar pendekar pedang. Itu sangat kuat. Din Suan juga sedikit terkejut karena dia bisa merasakan bahwa esensi pedang Lin Suan belum berhenti. Itu masih meningkat. Ini merupakan fenomena yang sangat menarik. Itu berarti esensi pedang yang ditampilkan Lin Suan bukanlah kekuatan penuhnya. Para tetua juga memperhatikan hal ini dan mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Meskipun si kecil ini adalah mahasiswa baru, esensi pedangnya masih melampaui kebanyakan orang. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Meskipun dia tidak sebaik dugu outian, dengan beberapa pelatihan, dia mungkin menjadi dugu outian kedua dalam beberapa tahun. Beberapa tetua mengelus jenggot mereka dan berkata, mereka sudah memiliki niat untuk melatih Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka hampir mencabut janggutnya. Apa, esensi pedang ini? Mereka terlalu terkejut karena di gunung tulang putih, esensi pedang Lin Suan meledak lagi. Raungan naga yang dalam terdengar dan melepaskan pedang esensi yang menakutkan. Cahaya pedang yang mengejutkan bersinar ke segala arah. Pada saat itu, esensi pedang Lin Suan meningkat lagi dan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat itu, rambut hitam Lin Suan berkibar dan pedang ki mengelilinginya. Seolah-olah dewa pedang telah terlahir kembali. Esensi pedang ini sangat kuat. Semua orang tercengang. Bahkan para tetua pun terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki esensi pedang yang begitu kuat. Dilihat dari aura ini, sepertinya tidak lebih lemah dari Dugu Aotian. Pemuda ini memang kuat, pantas saja dia menjadi penantang ketiga. Pada saat itu, para tetua juga mengerti bahwa mereka telah meremehkan Lin Suan. Meskipun dia masih mahasiswa baru, kekuatannya sudah pasti berada di level 3 teratas di papan peringkat penguasa mistik. Jin Yu juga tercengang. Dia memandang Lin Suan dengan kaget. Dia tidak mengira dia memiliki esensi pedang yang begitu kuat. Dia pernah meremehkannya sebelumnya, tapi sekarang sepertinya dia tidak lemah. Ketika para pejuang di sekitarnya merasakan aura ini, mereka menjadi lebih bersemangat. Semakin kuat Lin Suan, semakin bahagia mereka. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu memang melebihi ekspektasiku. Jin Yu berkata dengan suara yang dalam, kamu sekarang memenuhi syarat untuk aku bergerak. Memenuhi syarat. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Saya pikir tidak akan lama lagi persepsi Anda akan berubah lagi. Huff, sombong sekali. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Jin Yu mendengus dingin. Matanya tajam, dan cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Seluruh langit diselimuti cahaya kemasan. Itu seperti lautan emas, sangat mempesona. Ledakan. Seperti guntur yang teredam, gelombang yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Jin Yu, mengejutkan semua orang. Merasakan aura ini, semua orang memperlihatkan ekspresi ngeri. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah. Aura ini terlalu kuat dan tak tertandingi. Itu bercampur dengan aura iblis dingin yang menggigit, seolah iblis tak tertandingi telah terbangun. Sesaat kemudian, cahaya kemasan di langit membengkok dan memadat menjadi matahari kemasan yang bersinar ke segala arah. Cahaya yang sangat cemerlang berkembang dengan aura yang menyala-nyala, seperti matahari sungguhan, menekan linsuan. Teknik macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, banyak orang berteriak ngeri. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah, begitu menyelaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Di bawah sinar matahari kemasan yang bersinar di langit, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Dia seperti dewa matahari, berdiri di kehampaan, mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Saat matahari terbenam yang cemerlang, sosok itu memandang dengan jijik ke segala arah. Dia langsung menginjak linsuan. Apa? Dia sebenarnya menginjak linsuan dengan satu kaki. Dia terlalu sombong. Siapa sebenarnya penjaga gerbang ini? Semua orang berseru karena niat pedang yang ditampilkan linsuan sudah sangat kuat. Namun, pihak lain bahkan lebih arogan. Dia benar-benar menginjak linsuan dengan satu kaki. Ini benar-benar penghinaan. Untuk sesaat, seluruh gunung tulang putih berguncang dan bergetar tanpa henti. Langit berkibar seperti selembar kain yang sewaktu-waktu bisa terkoyak. Angka itu terlalu menakutkan. Seolah-olah dia bisa menghancurkan segalanya. Wajah linsuan suram, dan matanya bersinar. Pihak lain terlalu sombong. Dia sebenarnya langsung menginjaknya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengangkat telapak tangannya dan membentuk segel pedang. Segera, pedang lonestar di belakangnya mengeluarkan suara dentang dan dengan cepat terhunus. Cahaya pedang biru muda menyala seperti bintang besar, sangat dalam. Roh pedang naga besar di tubuh linsuan meletus lagi saat pedang lonestar terhunus. Ia melesat ke awan seperti pelangi. Pada akhirnya, pedangki secara bertahap berevolusi menjadi naga sejati yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mengaum ke segala arah. Yang menyertainya adalah aura yang sangat menakutkan yang sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Di langit, matahari kemasan bersinar. Sosok di tengah masih mengabaikan segalanya dan dengan cepat menginjak ke bawah. Menghadapi pedangki linsuan yang menakutkan, dia masih tidak takut. Dia masih menekan lawannya dengan cara yang arogan. Betapa arogan dan angkuhnya ini. Namun, tidak ada yang akan menertawakannya karena pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Matahari kemasan sangat cemerlang. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat berputar perlahan. Cahaya kemasan tanpa ampun membawa kekuatan panas yang mengubah dan melelehkan seluruh kehampaan. Pada saat berikutnya, pedangki yang menakutkan bertabrakan dengan cahaya kemasan yang memenuhi langit. Niat pedang yang tajam dan matahari kemasan meletus dengan aura yang menusuk, menyebabkan semua orang merasa ketakutan. Langit diselimuti oleh dua kekuatan tersebut, memasuki keadaan kacau. Semua orang memejamkan mata dan terus mundur. Karena auranya terlalu menakutkan, dan cahayanya terlalu terang, tidak ada yang berani melihatnya. Beberapa orang tidak berpikir demikian dan ingin menonton. Pada akhirnya, mata mereka berdarah dan hampir buta. Gemuruh. Suara mengerikan terdengar, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mendarat di gunung tulang putih. Bumi bergetar, dan langit terkoyak. Pedangki seperti pelangi yang menembus awan. Matahari kemasan bahkan lebih cemerlang. Itu berkedip dengan cahaya yang menyilaukan seolah-olah itu adalah matahari sungguhan, melepaskan gelombang panas yang mengerikan. Kedua kekuatan itu bertabrakan secara intens. Seolah-olah dua gunung iblis kuno bertabrakan, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ledakan. Tabrakan hebat lainnya, seluruh gunung tulang putih tampaknya telah terbalik, dan banyak orang terlempar terbang. Kemudian, kedua sosok itu terhuyung dan kembali saling berhadapan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit berangsur-angsur menghilang, dan suara gemuruh juga berangsur-angsur memudar. Ada retakan besar di atas kepala semua orang yang panjangnya ribuan mil. Pada saat ini, ia perlahan-lahan pulih, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah menutup mulutnya. Lin Suan berdiri dengan pedang di tangan. Dia tak terhentikan seperti pedang abadi. Di sisi lain, matahari keemasan bersinar ke segala arah. Tubuh Jin Yu berkedip dengan cahaya keemasan, dan sepasang sayap emas terbentang di belakangnya. Dia melayang di kehampaan seperti iblis yang tiada taranya. 982 Dalam pertukaran ini, keduanya berimbang dan berimbang. Semua orang tercengang, serangan tadi terlalu mengerikan, itu di luar imajinasi mereka. Seru banyak orang, mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan Dugu Aotian dan Li Yunfei. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah penjaga gerbang juga sangat berani dan bahkan menunjukkan energi iblis yang tak terbatas. Siapa penjaga gerbang ini? Kenapa dia tidak terlihat seperti manusia? Iya, energi iblis di tubuhnya terlalu kuat. Mungkinkah dia binatang iblis? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keraguan karena penjaga gerbang itu terlalu kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seperti Dewa Perang Emas. Terlebih lagi, energi iblis di tubuhnya terlalu menakutkan. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari binatang iblis emas. Untuk sesaat, semua orang menebak identitas penjaga gerbang. Aku tahu, itu sebenarnya dia. Akhirnya seseorang berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Siapa? Beritahu kami. Jangan membuat kami tegang. Beritahu kami secepatnya. Seseorang merasa cemas. Tebakanmu benar. Dia memang bukan manusia, tapi iblis. Namun, dia bukan binatang iblis, tapi iblis. Setan. Wajah semua orang terkejut. Mulut mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Benar, dia adalah iblis. Terlebih lagi, dia adalah pembangkit tenaga listrik dari suku gagak emas. Suku gagak emas dikenal sebagai suku matahari. Mereka memiliki fisik atribut api yang kuat dan dianggap sebagai suku besar di antara iblis. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka sosok di depan mereka adalah gagak emas. Jika dia berasal dari suku gagak emas, apakah itu berarti dua penjaga gerbang lainnya juga iblis? Semua orang kaget dan tersentak. Mereka tidak menyangka ketiga penjaga gerbang itu memiliki latar belakang seperti itu. Setan adalah suku yang sangat kuat. Mereka tidak hanya memiliki fisik binatang iblis, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan manusia. Mereka bisa dikatakan sangat kuat. Suku gagak emas. Fisiknya sangat kuat. Atribut api yang sangat kuat. Lin Xuan menatap sosok emas di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi Jin Yu juga serius. Dia menatap Lin Xuan dengan mata berkedip-kedip. Kekuatanmu melampaui ekspektasiku. Sepertinya kamu layak menerima serangan seriusku. Dia berbicara dengan dingin. Seluruh tubuhnya menyatu menjadi matahari kemasan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Di permukaan tubuhnya, api emas menyala dengan ganas. Panas yang mengerikan itu sangat besar. Jika meledak, itu akan cukup untuk membakar seluruh gunung tulang putih menjadi abu. Kamu sangat kuat, tapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Mendengar ini, sudut mulut Lin Xuan melengkung menjadi senyuman dingin. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Hah! Dengan mendengus dingin, kekosongan itu meledak, dan api yang mengerikan menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, Jin Yu melambaikan tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Sinar cahaya yang menyilaukan, bersinar dengan cahaya warna-warni yang tak terbatas, dengan kejam menekan Lin Xuan. Segel Matahari Ilahi Ini adalah teknik pamungkas klan gagak emas. Dikatakan mampu berevolusi menjadi matahari sungguhan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan bisa disempurnakan oleh seniman bela diri. Begitu segel ilahi yang menakutkan ini muncul, ia segera menimbulkan keributan ke segala arah. Semua murid sangat ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Dengan segel Matahari Ilahi di tangannya, Jin Yu menyerang Lin Xuan secepat kilatan emas. Ekspresi Lin Xuan dingin dan tidak takut. Dia meraung panjang, dan rambut hitamnya berkibar. Seluruh keberadaannya menjadi sangat ganas. Pedang lonestar di tangannya melepaskan cahaya pedang. Sungguh tak terduga seperti lautan bintang. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan. Ledakan Cahaya pedang yang mengerikan itu melesat melintasi kehampaan dan bertabrakan dengan kejam dengan segel Matahari Ilahi. Seketika, langit terkoyak lagi, dan energi mengerikan itu memusnahkan segalanya. Adegan ini sangat mengejutkan, seolah-olah dunia akan hancur, dan itu membuat semua orang putus asa. Dengan raungan marah, cahaya kemasan di langit bersinar terang, dengan cepat membentuk hantu gagak emas besar yang memenuhi langit. Ditemani oleh hantu gagak emas, Jin Yu dengan cepat menerkam cahaya yang tak tertandingi mekar di tangannya saat dia menyerang Lin Xuan. Lin Xuan juga meraung dengan marah, dan suaranya mengguncang sembilan langit. Dia seperti seorang Godfin, penuh dengan niat membunuh. Di pedang Lonestar, ada pedang kiberbentuk naga yang sangat kuat. Keduanya terus bertukar pukulan, setiap pukulan menyebabkan tanah tenggelam dan langit terbelah. Ini adalah sebuah bencana, retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seolah-olah sebuah cermin telah pecah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan, tanahnya bahkan tenggelam, dan jurang maut muncul. Melihat seluruh gunung tulang putih akan tenggelam, pada saat kritis, suara gemurupelan datang dari bawah tanah. Kemudian, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menyembur keluar dan menyelimuti seluruh gunung tulang putih. Kekuatan misterius inilah yang melindungi gunung tulang putih dan keselamatan semua orang. Kalau tidak, semuanya akan berubah menjadi abu karena serangan mereka berdua. Esensi matahari, gagak emas menerangi langit. Jin Yu berteriak dengan dingin. Seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Di belakangnya, sayap yang dibentuk oleh cahaya kemasan berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi bulu emas. Di saat yang sama, sisik logam muncul di tubuhnya. Di langit, hantu gagak emas yang besar juga memadat. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada tarannya dengan cepat bangkit. Gagak emas yang besar itu seperti matahari, terbakar dengan ganas. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menimbulkan lautan api tak berujung yang membakar ke segala arah. Pada saat berikutnya, Jin Yu membawa segel matahari ilahi dan menyerang Lin Suan bersama dengan hantu gagak emas di atas. Lin Suan memegang pedang lonestar di tangan kanannya dan melambaikan pedang ki yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kirinya terus berubah saat dia menggunakan Vermillion Bird Cell. Pedang ki berwarna merah darah melonjak, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Seolah-olah sungai darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di langit. Di tangan kirinya, Vermillion Bird bergegas keluar dengan cepat. Teriakannya mengguncang langit dan bumi, membawa serta gelombang panas tak berujung yang melonjak ke langit. Dua adegan meledak dari tangan Lin Suan pada saat bersamaan. Sangat menakutkan seolah bisa menghancurkan segalanya. Segala jenis pemandangan menakutkan bertabrakan. Energi tak berujung jatuh ke segala arah. Langit semakin compang kemping, seperti cermin yang terus pecah. Energi tak berujung berkumpul di langit, terus-menerus melahap dan memusnahkan satu sama lain. Mereka menemui jalan buntu. Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari penjaga gerbang, dia sangat kuat. Dia telah mengaktifkan jiwa pedang naga besar secara ekstrim. Meskipun dia menikam hantu gagak emas yang besar, dia tidak menebas tubuh asli Jin Yu. Ini adalah orang pertama yang mampu menghadapi Great Dragon Swatki miliknya secara langsung. Tubuh Jin Yu dikelilingi oleh cahaya kemasan. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun nyatanya, dia sangat terkejut. Pedang kilawannya terlalu tajam. Seolah-olah bisa membelah langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan ofensif tertinggi. Sebagai gagak emas, dia sangat kuat dan memiliki hantu gagak emas untuk melindunginya. Itu sebabnya dia tidak terkena pedang ki. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah mati di bawah pedang ki. Dari mana pemuda ini berasal? Meskipun dia tidak terkenal, kekuatannya sangat menakutkan. Jin Yu juga kaget. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Lin Suan. Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain pasti tidak lebih lemah dari Dugu Aotian dan yang lainnya. Namun, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam pertarungan ini. 983 Memikirkan hal ini, ekspresi Jin Yu menjadi dingin saat cahaya ganas di matanya mekar lagi. Segel matahari ilahi di tangannya menghilang dan digantikan oleh nyala api yang mengerikan. Di dalam nyala api, cahaya terang perlahan mengembun. Nyala api berangsur-angsur mengeras dan muncul di depan mata semua orang. Itu adalah parang emas besar yang seluruhnya dibentuk oleh api yang paling kuat. Panjangnya puluhan kaki dan sangat menakutkan. Mungkinkah ini keahlian pamungkas suku gagak emas, pedang api emas matahari? Seseorang berteriak ketakutan. Suaranya dipenuhi ketakutan. Ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat. Itu dibudidayakan dari inti kristal asal suku gagak emas dan bisa dikatakan sangat kuat. Dikatakan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik yang satu tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pada saat ini, pihak lain telah menggunakan gerakan yang begitu menakutkan. Jelas dia ingin menghabisi Lin Suan. Oh tidak, pedang api emas matahari ini terlalu menakutkan. Aku khawatir Lin Suan tidak akan mampu menahannya. Sial, bagaimana dia bisa menguasai teknik kultivasi yang begitu menakutkan? Saya membaca di buku-buku kuno bahwa meskipun teknik budidaya ini adalah keterampilan utama suku gagak emas, sangat sedikit orang yang dapat menguasainya. Saya tidak menyangka wali ini akan menguasainya. Mungkinkah Lin Suan akan kalah? Tolong jangan. Untuk sesaat, semua orang merasa cemas saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang memasang ekspresi gugup di wajah mereka. Ini adalah pertempuran yang krusial. Mereka tidak boleh kalah, atau mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah iblis. Di langit, Jin Yu memegang pedang api emas matahari dan menjadi sangat ganas. Dia seperti dewa kematian karena pedang besar yang menyala itu ditujukan ke Lin Suan. Lin Suan merasa seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia bisa merasakan bahaya yang kuat dari pedang emas yang menyala itu. Bilah yang dibentuk oleh api emas ini terlalu menakutkan. Energi yang dikandungnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Dia tidak berani gegabuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menyelaukan. Dia dengan cepat menyalurkan jiwa pedang naga besar dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Di saat yang sama, lapisan armor merah cerah menutupi tubuhnya. Di baju besi itu, ada bunga teratai merah yang mekar dengan cahaya iblis dan terus bergoyang. Lin Suan memegang pedang lonestar di tangannya, dan dia dengan cepat mengayunkannya, mengirimkan seberkas cahaya pedang. Sesaat kemudian, bayangan pedang besar muncul di langit. Bayangan pedang itu berwarna biru dan memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Ada teratai es yang terukir di pedangnya seolah bisa membekukan segala sesuatu di dunia. Pada saat genting, Lin Suan mengeksekusi seni bela diri tingkat bumi, seni pedang Gale Lightning. Selanjutnya, dia bahkan mengintegrasikan Ice Lotus Martial Spirit ke dalamnya. Kekuatan itu menghancurkan bumi, seolah ingin membekukan seluruh dunia. Pada saat ini, Jin Yu juga melambaikan tangannya dan segera turun. Solar Golden Flame Sabre bersinar terang. Pola misterius muncul di permukaannya, dan segala macam fenomena aneh muncul di sekitarnya. Di atas kehampaan, seekor gagak emas muncul. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Aura emasnya bersinar terang saat mengoyak langit dan bumi. Lalu, ia menerkam ke arah Lin Suan. Dalam sekejap mata, bayangan gagak emas yang menakutkan melesat melintasi langit dengan lautan api. Kemanapun ia lewat, semuanya terbakar. Panasnya sangat mengerikan dan tak terbatas, seolah ingin membakar segalanya. Semua orang kaget dan tidak berani membayangkan. Pedang ini terlalu menakutkan. Bahkan seorang kultifator alam mulia surga keempat tidak akan mampu menahannya. Lin Suan juga terkejut. Dia berteriak pelan dan dengan cepat mengaktifkan Gale Lightning Sword Art. Di langit, pedang es biru besar diayunkan, membawa lautan cahaya biru tak berujung saat menebas ke depan. Kali ini, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, jika dia gagal, tantangan mereka akan berakhir. Gagak emas berkaki tiga terbang mengelilingi Jin Yu, membawa serta api yang tak ada habisnya. Kemudian, ia menuki ke bawah dengan momentum yang mengejutkan. Lin Suan mengayunkan pedang surgawi, membawa serta kekuatan seberat 10 ribu pound. Itu juga membawa rasa dingin yang mengerikan yang menusuk tulang. Ketika es dan api bertabrakan, kedua kekuatan yang berlawanan meledak dengan cahaya mengerikan yang dengan cepat menutupi seluruh gunung tulang putih. Namun, solar golden flame Sabre memenuhi reputasinya. Cahaya pedang yang tajam berubah menjadi kaki gagak emas. Itu seperti pedang tiada taranya yang dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Bayangan pedang surgawi kedua muncul di langit. Ini adalah pedang berwarna merah darah dengan aura membunuh yang pekat. Itu seperti pedang dewa iblis. Pedang ini menebas langsung ke arah bayangan gagak emas. Cahaya darah yang menakutkan membelahnya, menciptakan suara nyaring. Dalam sekejap, semua jenis api dan pedang ki meledak, dan seluruh ruangan menjadi kacau. Harus dikatakan bahwa suku gagak emas terlalu kuat, terutama pedang api emas matahari. Itu membawa gelombang panas yang mengerikan, seolah-olah itu adalah matahari sungguhan yang bisa menghancurkan segalanya. Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar dan sangat kuat dalam pertempuran. Itu sebabnya dia bisa bertarung melawan suku gagak emas. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain, mereka akan berubah menjadi genangan darah di bawah solar golden flame sabre. Keduanya bertarung dan menggunakan skill ultinya. Segala jenis bayangan menyerbu ke segala arah. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Keduanya berimbang dan dibunuh ke segala arah. Lin Suan tampak bermartabat, tapi dia bersemangat di dalam hatinya. Sudah lama sekali dia tidak bertarung sepuasnya. Lawannya berimbang dengannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan menggunakan semua jenis keterampilan pamungkas untuk membuktikan dirinya. Lin Suan merasakan darah di tubuhnya mendidih. Jiwa pertarungannya telah bangkit, dia tidak bisa menahan tangisnya yang panjang. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti Demon God, berani dan tak terhentikan. Gale Lightning Sword, tiga jurus yang bisa menakuti hantu dan dewa. Seiring dengan kata-kata Lin Suan, langit terkoyak lagi. Pedang hitam besar jatuh dari langit. Berbeda dari dua pedang besar sebelumnya, bayangan pedang ini sangat hitam. Itu membawa aura aneh seperti tangisan hantu, dan itu jatuh dengan cepat. Kemana pun ia melewatinya, bebatuan gunung hancur dan pepohonan layu. Semuanya layu seolah-olah telah jatuh ke dalam kehaningan. Pedang ini membawa aura kematian yang kuat, dan menebas ke bawah dengan cepat. Ledakan. Suara keras terdengar, dan seluruh gunung tulang putih berguncang. Di langit, matahari emas yang menyilaukan ditebas oleh pedang hitam besar, dan terus bergetar. Sinar cahaya tak berujung bersinar. Jin Yu, yang berada di tengah matahari emas, terkejut. Kemudian, cahaya yang lebih menyilaukan keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Jin Yu terlalu terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Pedang ki hitam pekat yang menakutkan itu ternyata mampu memadamkan api dewa mataharinya dan bahkan mengancam keselamatannya. Tampaknya tidak mudah untuk mengalahkan lawannya. Sambil meraung, lengan Jin Yu bergerak cepat. Solar Golden Flame Sabre di tangannya menjadi lebih mempesona. Cahaya kemasan berdenyut dan bersinar terang, memancarkan energi yang lebih menakutkan. Lin Suan bahkan lebih ganas. Dengan pedang nirwana di tangannya, dia membawa aura kematian dan nirwana yang tak terbatas. Dia menerobos api matahari yang mengerikan dan tiba di hadapan Jin Yu. Namun, jantung Lin Suan tiba-tiba berdebar kencang saat melihat mata lawannya yang tenang dan dingin. Oh tidak. Pupil matanya mengecil. Dia menggunakan ilusori Demon Steps dan langsung mundur. Pada saat berikutnya, bayangan gagak emas pada pedang api emas matahari tiba-tiba mengembang dan kemudian meledak. Energi menakutkan sangat besar dan kuat, dan langsung menyelimuti Lin Suan. 984. Ledakannya terlalu dahsyat. Seolah-olah yang mulia tingkat 4 telah menghancurkan dirinya sendiri. Energi mengerikan itu meledakkan lubang hitam di langit. Semua orang menjadi linglung saat mereka menatap lubang hitam pekat yang tak terbatas. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Bahkan yang mulia tingkat keempat tidak akan mampu menahan ledakan sekuat itu, apalagi Lin Suan. Sudah cukup baik jika dia tidak mati. Namun, jika Lin Suan terluka parah dan diambang kematian, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Pada saat itu, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Demon Blood Pool. Pada saat ini, semua orang memandang ke langit dengan gugup dan berdoa dalam hati. Di sisi lain, Dugu Aotian dan Li Yunfei yang sedang bertarung sengit juga memperhatikan situasi dan langsung mengerutkan kening. Apakah kita akan kalah? Mereka tidak mau menerima hasil ini. Tentu saja mereka tidak memiliki banyak kebencian karena energi ledakannya membuat hati mereka bergetar. Jika itu salah satu dari mereka, akan sulit bagi mereka untuk lepas dari nasib terpesona. Perguruan tinggi Senu, seluruh danau bela diri sejati juga sunyi. Semua orang melihat ke layar cahaya di langit dan sangat gugup. Beberapa tetua juga sedikit mengernyit, dan mata mereka berkedip. Alam pembantaian iblis, gunung tulang putih. Sebuah lubang hitam besar menutupi seluruh langit. Warnanya gelap gulita seolah akan melahap segalanya. Setelah sekian lama, tidak ada yang melihat sosok Lin Suan. Saat mereka putus asa, jeritan tiba-tiba merobek langit dan memecah kesunyian. Mendengar suara ini, semua orang tercengang karena mereka menyadari bahwa bukan Lin Suan yang mengeluarkan suara tersebut, melainkan Jin Yu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lin Suan yang dikelilingi oleh ledakan itu? Kenapa sekarang Jin Yu yang mengaum dengan marah? Semua orang tidak mengerti. Namun, mereka sangat bersemangat. Melihat pemandangan itu, tampaknya segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Selama Lin Suan tidak dikalahkan, semuanya baik-baik saja. Segera, energi kekerasan di langit dengan cepat menghilang, dan dua sosok muncul. Tak hanya itu, ada juga bekas kabut darah di udara. Darah mengalir dari sudut mulut Lin Suan, dan wajahnya pucat. Dia terluka parah. Di sisi lain, keadaan Jin Yu bahkan lebih buruk. Wajahnya sangat terdistorsi, dan ada bekas luka pedang besar di punggungnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Keduanya saling menatap, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yang mereka inginkan hanyalah menghancurkan satu sama lain. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Lin Suan bisa melukai lawannya dalam situasi kritis seperti itu. Ini sungguh tidak terbayangkan. Faktanya, Lin Suan memang terkena energi yang menakutkan. Untungnya, dia mengenakan Red Lotus Battle Armor dan sangat cepat. Oleh karena itu, ledakan mengerikan itu hanya mempengaruhi dirinya dan tidak benar-benar menyelimuti dirinya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan klon BlueD dari warisan BlueD untuk menciptakan peluang yang menguntungkan. Dia membuat klonnya tetap berada di tengah badai sementara tubuh aslinya berada di belakang Goldfeet untuk memberikan pukulan fatal. Namun, pihak lain juga cukup mengesankan. Dia benar-benar menyadarinya di saat-saat terakhir, jadi serangan pedang ini hanya melukai pihak lain dan tidak memotongnya menjadi dua. Nak, kamu berani melukaiku. Aku akan membunuhmu. Jin Yu meraung dengan ganas, suaranya mengguncang sekeliling. Dua kelompok lainnya, Ras Buluroh dan Ras Raksasa, semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Jin Yu akan terluka parah. Dugu Aotian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Aku bilang bocah ini pasti melebihi imajinasimu. Sekarang kamu tahu. Dengan mendengus dingin, ahli Ras Buluroh melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Di bawah, Jin Yu meraung dengan ganas seperti binatang yang terluka. Sangat menakutkan. Bola cahaya kemasan dengan cepat menyelimuti dirinya, dan api kemasan muncul di punggungnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, Lin Xuan juga dengan cepat mengedarkan seni panjang umur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Keduanya terluka, dan mereka berpacu dengan waktu untuk pulih dengan cepat. Kali ini, siapapun yang bisa mengambil inisiatif akan memiliki peluang besar untuk menang. Semua orang menahan nafas dan memperhatikan dengan gugup. Meskipun tampaknya luka Jin Yu lebih serius, kecepatan pemulihannya juga sangat mengerikan. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Lin Xuan bisa pulih terlebih dahulu. Kalau tidak, situasinya akan sangat berbahaya. Pada saat berikutnya, Lin Xuan pindah. Rambut hitamnya berkibar saat dia mengeluarkan raungan panjang. Seni panjang umur di tubuhnya dengan cepat beredar, menunjukkan vitalitas yang sangat kuat. Bola cahaya hijau giyok mengalir di tubuhnya, menyembuhkan lebih dari setengah lukanya. Dia memegang pedang lonestar di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kali ini, dia harus mengalahkan lawannya. Gemuruh. Pedangki melonjak dan berputar di sekelilingnya. Pilar pedangki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menghubungkan langit dan bumi, mengisi seluruh kekosongan. Semua pedangki bergemuruh, berubah menjadi naga sejati yang mengaum ke segala arah. Cahaya mengerikan menerangi seluruh langit. Melihat sosok itu mendekat dengan cepat, pupil mata Jin Yu mengerut, dan jantungnya berdebar kencang. Wajahnya muram saat dia mengertakkan gigi dan meraung. Keturunan gagak emas. Cahaya keemasan menyala di tubuhnya dan dengan cepat melonjak keluar. Hantu gagak emas yang besar muncul di belakangnya. Tampaknya itu terkondensasi dari emas dan sangat mempesona. Hantu gagak emas mengepakkan sayapnya, membentuk lautan api tak berujung yang melindungi Jin Yu. Ini adalah jiwa iblisnya, mirip dengan jiwa bela diri manusia. Namun, jiwa iblisnya lebih kuat daripada jiwa bela diri karena mengandung kekuatan garis keturunan suku gagak emas. Matahari keemasan yang menakutkan dari sebelumnya terkondensasi dari api yang dipancarkan oleh jiwa iblis. Pada saat ini, jiwa iblis gagak emas ditampilkan sepenuhnya. Kekuatannya sungguh menakutkan. Setelah menampilkan jiwa iblis gagak emas, Jin Yu menjadi galak lagi. Dia memanfaatkan jiwa iblis gagak emas untuk melepaskan cahaya tak berujung, membentuk medan api yang menahan pedang kita berujung lawannya. Kedua kekuatan agung itu bertabrakan lagi, dan kemudian mereka dengan cepat dimusnahkan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan membentuk solar golden flame sabre lagi. Namun, kali ini pedangnya lebih kokoh. Di dalam cahaya keemasan, ada bola api ungu. Meski sangat lemah, kekuatan yang dipancarkannya sangat menakutkan. Kali ini, Jin Yu telah menampilkan jiwa iblis dan pedang api emas matahari, keterampilan unik suku gagak emas. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai titik ekstrim. Sesaat kemudian, dia meraung dengan ganas dan mengangkat pedang api itu ke atas kepalanya dengan kedua tangannya. Dia kemudian menebas. Tebasan api emas matahari. Di langit, cahaya pedang bersinar. Cahaya keemasan itu seperti cahaya bintang abadi, sangat menyilaukan. Pada saat berikutnya, pancaran pedang emas yang menyilaukan melintasi langit dan menebas dengan cepat. Lin Xuan juga meraung panjang. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan didorong hingga ekstrim. Dia baru saja menampilkannya. Meskipun dia tidak menampilkannya, kekuatannya sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa jiwa pedang naga besar adalah seni suci yang menyerang antara langit dan bumi. Sekarang setelah diaktifkan oleh Lin Xuan, kekuatan serangannya sangat kuat. Tidak hanya itu, Lin Xuan juga menampilkan Ice Lotus Martial Soul. Ice Ki yang menakutkan menyelimuti sekeliling. Kedua kekuatan itu bergabung. Lin Xuan seperti pedang, sangat kuat. Dengan tebasan pedangnya, ribuan pedang Ki melonjak ke depan dan menenggelamkan Jin Yu. 985 Gemuruh Puluhan ribu pedang Ki Lin Xuan ditebas, semuanya bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Segera, suara gemuruh terdengar. Pada saat berikutnya, energi mengerikan meledak, dan keduanya terjatuh kembali. Cahaya pedang emas yang menyilaukan dengan cepat hancur, dan pedang Ki Lin Xuan juga dengan cepat menghilang. Keduanya berpisah lagi, masing-masing berdiri di kehampaan, saling menatap. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berlangsung begitu sengit. Di kejauhan, para ahli dari ras buluroh dan ras raksasa bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu kekuatan Jin Yu. Dia tidak lebih lemah dari mereka. Terlebih lagi, perlombaan gagak emas sangat kuat, dan Jin Yu adalah salah satu yang terbaik. Belum lagi murid-murid Universitas Senmu ini, bahkan ahli alam mulia peringkat keempat mungkin bukan tandingannya. Tapi sekarang, Jin Yu tidak hanya memanggil jiwa iblisnya, tapi juga menggunakan teknik pamungkas ras gagak emas. Namun, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Baru sekarang mereka mengerti maksud Dugu Aotian. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampak lemah itu menjadi seorang yang super ahli. Saat ini, semua orang sangat bersemangat. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan kekalahan Lin Suan tidak tinggi. Ini berarti mereka memiliki peluang besar untuk memasuki kumpulan darah iblis terakhir. Bahkan beberapa tetua di Universitas Senmu menyipitkan mata, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Aku tidak menyangka makhluk kecil ini menjadi begitu kuat. Dia bisa menekan kejeniusan ras gagak emas. Memang benar, aku tidak menyangka Jin Yu akan dipaksa sampai ke titik ini. Dia bahkan menggunakan jiwa iblis dan pedang api emas matahari, tapi dia tetap tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Pedang besar Cakrawala itu tidak sederhana. Dilihat dari auranya, itu mungkin seni bela diri tingkat bumi. Ya, benar. Dan ini bukanlah seni bela diri tingkat bumi dari balai jiwa sejati. Sepertinya si kecil ini tidak sederhana. Dia benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mempelajari seni bela diri tingkat bumi. Sekelompok tetua berdiskusi. Mereka semakin tertarik pada Lin Suan. Dekan Suan memandang ke langit sambil tersenyum. Melihat sosok di layar, dia sedikit mengangguk. Sejujurnya, kekuatan Lin Suan memang di luar dugaannya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bagaimanapun, dialah orang yang mereka cari. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, akan sulit untuk mempercayainya. Alam Pembantaian Iblis. Lin Suan berdiri tegak dan lurus. Melihat Jin Yu di depannya, dia berkata dengan suara yang dalam, saya pikir kamu masih memiliki beberapa trik. Mengapa kamu tidak menggunakannya sekarang? Memang benar, kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan mereka harus menggunakan gerakan terkuat mereka untuk menang. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu telah melebihi ekspektasiku. Aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Selanjutnya, aku akan bergabung dengan jiwa iblisku. Jika kamu dapat menahan gerakan ini, maka kamu memenangkan ini bulat. Jin Yu berkata dengan dingin, dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Dia ingin menggunakan jurus terkuatnya. Meskipun kedua belah pihak terikat sekarang, dia sangat percaya diri dengan kartu truf terakhirnya karena jiwa iblisnya bukanlah jiwa iblis biasa. Itu berisi kekuatan garis keturunan yang menakutkan dari klan gagak emas dan bisa dikatakan sangat kuat. Saat suaranya turun, bayangan golden crow di sekitarnya mulai bersinar. Mereka secara bertahap menjadi lebih kecil dan kemudian memasuki tubuh Jin Yu. Pada saat berikutnya, energi mengerikan meledak, dan api emas tak berujung menyapu seluruh dunia. Jin Yu meraung, dan aura emas keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan besar. Meski dia masih dalam wujud manusia, dia lebih mirip gagak emas. Sayap emasnya terbentang, dan panjangnya puluhan kaki. Mereka mengepak di belakang punggungnya, membawa aura panas. Pada saat ini, aura dan kekuatan Jin Yu telah mencapai puncaknya. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka Jin Yu dapat meningkatkan kekuatannya saat ini, dan dengan selisih yang begitu besar. Untuk sesaat, semua orang mengkhawatirkan Lin Xuan lagi. Jika Lin Xuan tidak memiliki kartu truf yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menahan kartu truf terakhir ini. Di kejauhan, para ahli dari klan bulu spiritual dan klan raksasa merasakan energi panas dan terkejut. Mereka secara alami tahu bahwa Jin Yu akan menggunakan kartu truf terakhirnya. Apakah dia akan bertarung habis-habisan? Keduanya serius. Sepertinya kamu akan kalah, kata ahli klan bulu spiritual itu dengan dingin. Pakar dari klan bulu spiritual berkata dengan dingin. Dia dan Dugu Aotian bertukar pukulan, lalu keduanya berpisah dalam kehampaan. Bukankah masih terlalu dini untuk mengatakan itu? Dugu Aotian menggelengkan kepalanya. Ini belum terlalu dini. Jiwa iblis dari klan iblis kami berbeda dari kalian manusia. Ia mengandung kekuatan garis keturunan yang kuat. Sebagai ahli klan gagak emas, kekuatan garis keturunan Jin Yu bahkan lebih menakutkan. Jika anak itu tidak memiliki metode yang menantang surga, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan ini. Sepertinya ini benar-benar akan berakhir. Di sisi lain, pakar klan batu raksasa juga mengatakan. Tidak ada gunanya meski kalian berdua seri. Jika anak itu kalah, pertarungan ini akan berakhir. Mendengar ini, Li Yunfei juga mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa membantu banyak saat ini. Pertempuran ini harus diselesaikan oleh Lin Suan sendiri. Ekspresi semua orang serius, dan bahkan para tetua kembali mengernyit. Tidak ada jalan lain. Jiwa iblis Jin Yu terlalu kuat. Itu berisi kekuatan garis keturunan klan gagak emas, dan bisa dikatakan sangat kuat. Saat ini, Jin Yu seperti dewa matahari, bersinar dengan cahaya kemasan, gagah dan gagah berani. Dia memandang Lin Suan dengan mata dingin. Saat berikutnya, telapak tangannya bergerak cepat. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kemudian membentuk segel yang aneh. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya melonjak, dan api yang mengerikan menari-nari. Mereka dengan cepat mengalir ke telapak tangannya, dan bersama dengan segelnya, mereka membentuk-bentuk botol harta karun. Botol harta karun itu seluruhnya terbuat dari emas, dan ada ukiran aneh di atasnya. Itu seluruhnya dibentuk oleh api. Pada saat ini, mulut botol harta karun emas sedikit menghadap ke bawah, dan ditujukan ke Lin Suan. Merasakan perubahan pada lawannya, jantung Lin Suan berdebar kencang. Kekuatan garis keturunan klan gagak emas memang sangat kuat. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya bersinar terang. Penggabungan jiwa iblis Jin Yu jauh lebih kuat daripada milik manusia. Tidak heran dia berasal dari klan iblis. Dia memang punya kelebihan unik. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Lin Suan menjadi tenang. Pada saat berikutnya, dia menarik jiwa bela diri tratesnya, dan pada saat yang sama, dia menyarungkan pedang lone star miliknya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang Lin Suan coba lakukan. Bahkan tetua Akademi bela diri abadi mengungkapkan ekspresi keraguan. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan menatap sosok di langit dalam diam. Di dunia pembantaian iblis, Jin Yu melihat tindakan Lin Suan, dan dia menoleh ke belakang dan tertawa. Hahaha. Nak, apakah kamu merasa tidak bisa menahan kekuatan garis keturunanku? Itukah sebabnya kamu menyerah dan mengakui kekalahan? Saya harus mengatakan bahwa Anda telah membuat keputusan yang tepat. Jika Anda berani melawan kekuatan garis keturunan saya, saya jamin Anda akan hancur berkeping-keping. 986. Tawa Jin Yu bergema di sekitarnya. Para penggarap di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi buruk saat keputusasaan muncul di mata mereka. Mungkinkah Lin Suan benar-benar akan menyerah? Tetapi jika bukan itu masalahnya, mengapa dia menyingkirkan jiwa bela diri dan artefak setengah bumi? Lin Suan tidak menjelaskan apapun pada tawa arogan Jin Yu dan kebingungan orang banyak. Dia memutar jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya, dan matanya menjadi tajam sekali lagi. Pedang ki melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan menjadi kacau. Seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan muncul, dan bahkan kehampaan pun tidak dapat menahan tekanannya. Pada saat berikutnya, raungan naga yang menggetarkan surga bergema dari tubuh Lin Suan. Kemudian, tiga kaki di depannya, retakan mengerikan muncul, dan naga sejati meraung. Di bawah tatapan kaget semua orang, kumis Azuridregen melingkar dan kemudian berubah menjadi pedang panjang. Gagang pedang dibentuk dari kepala naga, sedangkan badan pedang dibentuk dari tubuh naga sejati. Seluruh pedang itu berbentuk aneh dan membawa aura perubahan yang kental. Tentu saja, dibandingkan dengan ini, hal yang paling menakutkan adalah tekanannya. Seolah-olah naga sejati yang asli telah terbangun, sangat menakutkan. Melihat bayangan pedang naga Azuridre, semua orang tercengang. Itu karena aura yang terkandung di dalamnya terlalu menakutkan, membuat semua orang merasa terkejut tanpa henti. Tubuh mereka gemetar, dan mereka ingin sujud beribadah. Apa itu? Ini sangat menakutkan. Para penggarap di sekitarnya memucat dan terus-menerus mundur. Meskipun kekuatan ini membuat mereka merasa tidak nyaman, mereka semua bersemangat. Ini karena ini adalah langkah yang digunakan Lin Suan. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan memiliki kartu truf yang menakutkan. Dengan gerakan yang begitu menakutkan, dia pasti mampu melawan monster sol pihak lain. Ketiga penjaga gerbang memiliki ekspresi jelek. Pembangkit tenaga listrik dari ras buluroh dan ras raksasa semuanya memasang ekspresi serius saat mereka menatap bayangan pedang berbentuk naga biru, hati mereka bergetar. Aura yang dipancarkan oleh Azuridre, Dragon Sword Shadow sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Mereka tidak mengira lawan mereka akan melakukan gerakan yang begitu menakutkan. Ekspresi Jin Yu bahkan lebih buruk lagi. Dia bahkan lebih dekat dengan Azuridre, Dragon Sword Shadow. Sejak kemunculannya, kelopak matanya berkedut, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Ini adalah ketakutan yang datang dari jiwa dan garis keturunannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Sial, benda apa ini? Bagaimana bisa membuatku merasa takut? Mustahil, ini tidak mungkin. Dia terus menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit kegilaan di ekspresinya. Namun semakin seperti ini, tubuhnya semakin bergetar. Di Universitas Senmu, beberapa tetua memandangi bayangan pedang berbentuk naga hijau dengan ekspresi muram. Aura yang menakutkan. Apa sebenarnya bayangan pedang itu? Para tetua saling memandang. Roh pedang, itu adalah jiwa bela diri miliknya. Pada saat ini, suara senior Suan stabil saat dia mengucapkan dua kata. Apa? Semangat bela diri? Para tetua tercengang ketika mendengar ini. Kemudian, mereka berseru, itu tidak mungkin. Bukankah jiwa bela diri miliknya adalah terates? Melihat kepala sekolah Suan tidak mengatakan apapun lagi, para tetua terkejut. Mungkinkah dia memiliki dua roh bela diri? Meskipun Twin Martial Spirit sejarang terjadi, mereka ada di dunia ini. Ada catatan tentang roh bela diri kembar yang muncul dalam sejarah, dan masing-masing dari mereka adalah sosok yang menakutkan. Para tetua tidak meragukan keberadaan roh bela diri kembar. Karena kepala sekolah Suan mengatakan bahwa bayangan pedang itu adalah roh bela diri, maka itu pastilah roh bela diri. Dan Ice Lotus yang ditampilkan Lin Suan sebelumnya adalah Martial Spirit sungguhan. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, Lin Suan harus menjadi seniman bela diri Twin Martial Spirit. Mendengar hal ini, wajah para tetua memerah, dan napas mereka menjadi cepat. Hahaha, saya tidak menyangka dia memiliki Twin Martial Spirit. Saya tidak menyangka Universitas Senmu kita memiliki keajaiban yang tiada taranya. Mereka sangat gembira. Mereka tidak menyangka bakat Lin Suan begitu tinggi. Tidak hanya itu, bayangan pedang berbentuk naga hijau juga terlalu menakutkan. Itu jelas melampau Ice Lotus Martial Spirit. Semangat bela diri seperti itu jelas langka di dunia. Kepala Sekolah Suan mengabaikan para tetua yang bersemangat. Dia menyipitkan matanya, dan bintang-bintang berkelap-kelip di matanya saat dia menatap bayangan pedang berbentuk naga di udara. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat bayangan pedang, dia memikirkan sebuah legenda kuno. Sebelumnya, dia mengira legenda itu dibuat oleh orang-orang saman dahulu. Tapi sekarang, dia terguncang. Karena dia menyadari bahwa kehendak pedang naga hijau yang ditampilkan Lin Suan tampaknya sangat mirip dengan legenda kuno. Namun, dia tidak yakin. Dia masih harus menyelidikinya dengan cermat. Inikah orang yang kutunggu-tunggu. Memang misterius. Kepala Sekolah Suan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Suan tidak tahu bahwa bayangan pedang berbentuk naga telah menyebabkan keributan besar. Pada saat ini, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menggenggam bayangan pedang hijau berbentuk naga. Saat dia mengepalkan tinjunya, raungan naga yang keras dan jelas terdengar. Kemudian, tekanan tak terlihat dengan cepat melonjak, seperti gelombang, langsung memenuhi seluruh dunia pembunuh iblis. Saat ini, wajah semua orang pucat dan gemetar. Semua binatang iblis di dunia pembantaian monster bersujud di tanah, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Di sarang emas terlarang, bahkan binatang iblis emas dewasa pun mengaum dengan gelisah. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan tak kasat mata. Seolah-olah mereka sedang menyembah raja tertinggi, semua binatang iblis di dunia pembantaian monster berlutut di gunung tulang putih. Para ahli dari ras bulu spiritual dan ras raksasa juga ketakutan. Wajah mereka menjadi jelek, aura itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Wajah Jin Yu menjadi lebih gelap. Keringat dingin mengucur di keningnya dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia merasa tidak bisa menolaknya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia berteriak dengan gila di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya disebabkan oleh lawannya. Hanya kekuatan bayangan pedang yang terlalu berat untuk dia tanggung. Pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut karena dia melihat linsuan perlahan mengangkat bayangan pedang berbentuk naga dan mengarahkannya ke arahnya. Dalam sekejap, jantungnya berdebar kencang seolah hendak melompat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa berada di ambang kematian. Ini membuat tubuhnya terasa sangat dingin. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, dia tidak ragu jika lawannya menebas dengan pedang itu. Itu pasti akan merenggut nyawanya. Aku, aku mengaku kalah. Jin Yu tidak berani bercanda tentang hidupnya. Dia hanya bisa berbicara dengan cepat. Saat suaranya terdengar, terjadi keributan. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa alih-alih melihat pedang yang menakjubkan. Mereka akan menunggu Jin Yu mengaku kalah. Namun, setelah memikirkannya, semua orang merasa lega. Bayangan pedang berbentuk naga itu terlalu misterius dan menakutkan. Tekanan saja sudah cukup untuk membuat tubuh mereka terbelah. Merupakan pilihan bijak bagi Jin Yu untuk mengakui kekalahan. Mendengar lawannya mengaku kalah, linsuan juga sangat terkejut. Namun, dia masih sedikit mengangguk. Pada saat berikutnya, dia mengedarkan energi spiritualnya dan menarik jiwa pedang naga besar kembali ke dalam tubuhnya. Saat jiwa pedang naga besar menghilang, Jin Yu juga menghela nafas lega. Hatinya juga menjadi tenang. Ini karena dia merasa perasaan kematian telah hilang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara linsuan dan Jin Yu akan berakhir dengan Jin Yu mengaku kalah. Sebelumnya, mereka telah membayangkan skenario yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan membayangkan bahwa linsuan akan bertarung dengan seluruh kekuatannya dan berakhir seri dengan lawannya. Namun, mereka tidak menyangka sang wali akan mengakui kekalahan. Bukan hanya orang banyak yang tidak mengharapkan hal ini, tetapi bahkan dua pembangkit tenaga listrik dari suku bulu spiritual dan suku raksasa pun tidak mengharapkan hal ini. Mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala sedikit. Mereka tahu bahwa Jin Yu pasti memiliki kesulitannya sendiri untuk mengatakan ini. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang Jin Yu. Mereka tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Bahkan tokoh dikdaya suku bulu spiritual tidak bisa membuatnya tunduk. Sekarang dia telah mengaku kalah, itu berarti dia tidak bisa menahan pedang sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Jin Yu rela mengaku kalah. Memikirkan hal ini, kedua penjaga itu juga terkejut. Mereka setara dengan Jin Yu dalam hal kekuatan. Jika Jin Yu tidak bisa menahan pedang, mereka juga tidak akan mampu menahannya. Mereka tidak menyangka pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan akan muncul di antara manusia. Pada saat ini, semua murid Universitas Shenmue sedang melihat linsuan di Gunung Tengkorak. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan meneriakan nama linsuan. Apakah ini saudara muda Lin yang kukenal? Sangat kuat, sangat kuat. Su Yue dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Anak ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan penjaga itu. Hantu kembar hitam dan putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka memandang linsuan dengan kekaguman di mata mereka. Kita harus tahu bahwa saudara kandung itu sombong dan sulit diatur. Bahkan Li Yunfei dan yang lainnya tidak yakin dengan mereka. Namun, mereka sekarang sangat mengagumi linsuan. Mau bagaimana lagi? Pedang terakhir terlalu menakutkan. Meski tidak ditebas, auranya masih mengintimidasi semua orang. Apakah mereka tidak melihat bahwa penjaga yang kuat, Jin Yu, telah mengakui kekalahan. Murong Qingchen melihat sosok tinggi dan lurus di langit, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa linsuan pada akhirnya akan menang karena dia percaya padanya. Pada saat ini, Dugu Aotian dan Li Yunfei juga berhenti berkelahi dan menatap linsuan. Keduanya mengangguk sedikit. Dugu Aotian mengungkapkan senyuman cerah. Saudara mudalin, kerja bagus. Kamu sangat kuat. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya, kata Li Yunfei dengan serius. Tidak hanya alam pembunuh iblis, tetapi seluruh Universitas Senmu juga merayakannya. Dekat danau bela diri sejati, nama linsuan dilantunkan oleh semua orang. Itu mengguncang sembilan langit, dan beberapa tetua juga sangat bersemangat. Mereka terus-menerus memuji linsuan. Linsuan melihat sosok di langit dan menganggup puas. Pada saat ini, linsuan telah menjadi idola Universitas Senmu. Dia telah menjadi tokoh-tok seperti Dugu Aotian dan Li Yunfei. Linsuan bisa merasakan sorakan dan kekaguman datang dari segala arah, dan dia mengungkapkan senyuman puas. Dia menghela nafas berat, dan senyuman muncul di wajah pucatnya. Meskipun dia tidak menebas pada akhirnya, menggunakan jiwa pedang naga telah menghabiskan banyak kekuatannya. Untungnya, dia menang pada akhirnya. Misiku sudah selesai, selebihnya terserah kedua senior itu. Linsuan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada dua sosok di kejauhan. Dugu Aotian dan Li Yunfei juga tersenyum ketika mendengar kata-kata linsuan. Kemenangan linsuan membuat mereka lega sepenuhnya. Ada pun pertarungan mereka, meskipun mereka tidak 100 persen yakin akan menang, terlalu mudah bagi mereka untuk menyamakan kedudukan. Kita harus tahu bahwa mereka telah bertarung satu sama lain lebih dari sekali, jadi mereka mengetahui kekuatan kedua belah pihak dengan sangat baik. Sangat normal bagi mereka untuk mengikat. Apalagi mereka tidak berniat berlarut-larut lagi. Untuk sesaat, Dugu Aotian dan Li Yunfei sama-sama menggunakan kekuatan penuh mereka dan bertarung lagi dengan lawannya. Ledakan. Segala jenis cahaya menakutkan sekali lagi menutupi langit. Linsuan memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan terbang ke bawah. Dia tahu bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Selama Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak berjalan mudah, hanya masalah waktu sebelum mereka seri. Melihat linsuan terbang, semua orang bersorak lagi. Linsuan tersenyum dan melambai pada mereka, lalu mendarat di tanah. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Sosok murong kingceng melintas dan datang ke sisi linsuan. Aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan terlalu banyak energi, kata Linsuan sambil tersenyum. Selanjutnya, Linsuan mengeluarkan anggur spiritual dan pil spiritual dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat mengkonsumsinya untuk memulihkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pertarungan di langit sangat sengit dan tidak kalah dengan pertarungan sebelumnya. Fluktuasi energi yang mengerikan mengejutkannya. Dugu Aotian dan Li Yunfei layak menjadi tokoh paling berpengaruh. Keduanya sangat kuat. Setelah tabrakan sengit, pembangkit tenaga listrik dari ras bulu spiritual dan ras boulder juga mundur. Tidak perlu terus bertarung, kata pembangkit tenaga listrik ras bulu spiritual dengan dingin. Jika kita terus berjuang, hasilnya akan seri. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Oke. Dugu Aotian pun meletakkan pedang panjang di tangannya. Di sisi lain, Li Yunfei dan pembangkit tenaga listrik ras raksasa juga berhenti bertarung. Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu menjadi bersemangat kembali. Sekali seri, dua kali seri, ditambah kemenangan Lin Xuan, mereka telah melewati tantangan terakhir. Dengan kata lain, mereka telah menyelesaikan tantangan penjaga dan bisa memasuki kolam darah iblis terakhir. Memikirkan hal ini, semua orang berteriak kegirangan. Kerja keras mereka selama ini tidak sia-sia. Tentu saja, semua ini berkat tiga orang, Lin Xuan, Dugu Aotian, dan Li Yunfei. Dalam sekejap, nama mereka diteriakan oleh semua orang, dan suara mereka menyebar ke seluruh dunia pembantaian iblis. Pada saat ini, Lin Xuan dan dua lainnya menjadi pahlawan seluruh Universitas Shenmu. Dan Lin Xuan juga mengandalkan pertempuran ini untuk berhasil menjadi salah satu karakter paling berpengaruh di puncak Akademi Bella Diri Abadi. Dia bukan lagi mahasiswa baru biasa, tetapi seorang anak ajaib seperti Dugu Aotian dan Li Yunfei. Melihat sorakan yang memekakan telinga, tiga pembangkit tenaga listrik ras bulu spiritual berkata dengan dingin, kamu telah melewati tantangan terakhir. Ini adalah hadiahmu. Kemudian, pembangkit tenaga listrik ras bulu spiritual menembakkan cahaya kemasan ke arah Dugu Aotian. Jin Yu dari perlombaan Boulder dan perlombaan gagak emas juga menembakkan sinar cahaya ke arah Li Yunfei dan Lin Xuan. Lin Xuan mengulurkan tangan dan menangkap cahaya kemasan di udara. Lalu, dia membuka telapak tangannya. Dia menemukan bahwa itu adalah inti iblis emas. Cahaya mengalir di atasnya, dan mengandung energi yang kuat. Inti iblis emas. Lin Xuan sangat terkejut. Dia menemukan bahwa inti iblis emas ini lebih kuat dari yang dia bunuh sebelumnya. Jelas sekali, ketiga inti iblis emas ini adalah hadiah bagi mereka bertiga yang berhasil dalam tantangan mereka. Orang-orang di sekitarnya memandangi inti iblis emas dengan rasa iri di mata mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa Lin Xuan dan dua lainnya pantas mendapatkannya. Selanjutnya, itu harus menjadi demon blood pool terakhir. Lin Xuan tersenyum. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan dua demon kores lagi. 988. Lin Xuan tersenyum sedikit. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan dua inti iblis lagi. Salah satunya adalah inti iblis dari binatang iblis emas yang dia bunuh, sementara yang lainnya adalah inti iblis yang memancarkan cahaya kemasan redup. Energi dari dua inti iblis yang ditambahkan bersama-sama hampir sama dengan yang ada di tangan Lin Xuan, jadi Lin Xuan memberikan dua inti iblis ini kepada Murong King Cheng. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan sebenarnya memiliki dua inti iblis emas di tangannya, dan dia bahkan memberikannya. Bahkan Li Yun Fei dan Dugu Aotian sedikit terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan Lin Xuan dan Murong King Cheng tidak dangkal, inti iblis emas ini sangat berharga. Ini terkait dengan keberuntungan dari kumpulan darah iblis. Godaan semacam itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh siapapun. Tapi sekarang, Lin Xuan memberikannya tanpa ragu-ragu. Murong King Cheng memperlihatkan senyuman yang indah dan mengulurkan tangannya yang seperti bunga bakung, meletakkan dua inti iblis emas. Senyumannya seperti bunga, dan sosok Lin Xuan tercermin di matanya. Lin Xuan tersenyum pahit dan mengusap hidungnya. Jangan menatapku seperti itu. Inti iblis ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Huh. Murong King Cheng mendengus pelan dan mengerutkan hidung imutnya, lalu melirik Lin Xuan. Dalam tatapan itu, ada tampilan genit yang berbeda. Di tulang putih, semua orang sangat bersemangat karena mereka akan segera bisa memasuki kolam darah iblis. Namun, mereka tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka dengan sabar menunggu Lin Xuan dan dua lainnya memulihkan kekuatan mereka. Setengah hari kemudian, Lin Xuan, Dugu Aotian, dan Li Yunfei membuka mata mereka, lalu perlahan berdiri. Mengikuti gerakan ketiga orang tersebut, hati para seniman bela diri di sekitarnya juga berangsur-angsur menjadi bersemangat. Karena mereka tahu momen terakhir akhirnya tiba. Dugu Aotian berdiri, mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan suara yang jelas. Semuanya, aku yakin semua orang telah menunggu lama. Kalau begitu, ayo pergi ke kolam darah iblis sekarang. Mendengar suara ini, emosi para kultifator di sekitarnya benar-benar meledak, dan mereka semua bersorak sepuasnya. Dugu Aotian dan Li Yunfei melayang ke langit dan terbang menuju bagian belakang gunung tulang putih. Sudut mulut Lin Suan juga sedikit melengkung. Dia terbang ke langit berdampingan dengan murong kinceng. Di belakang dia, hantu kembar hitam dan putih, Suyue Suo, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah Lin Suan dan dua lainnya bergerak, para pembudidaya di sekitarnya juga bergerak. Energi spiritual terpancar dari tubuh mereka, menutupi langit dan bumi saat mereka terbang ke depan. Untuk sesaat, seluruh kehampaan diterangi. Suara desiran angin terdengar, dan pemandangannya sangat spektakuler. Dengan sangat cepat, Lin Suan dan yang lainnya melintasi gunung tulang putih besar dan tiba di belakang gunung. Dia melihat pemandangan melawan arah angin dan membeku. Bagaimana ini bisa menjadi kumpulan darah iblis? Ini hanyalah sebuah danau raksasa. Di bawah, ada sebuah danau yang sangat besar yang dikelilingi oleh pegunungan. Air danau itu sangat merah darah, seolah-olah itu adalah darah segar, memancarkan energi yang sangat besar. Ini kolam darah iblis, sungguh luar biasa. Hanya merasakan auranya membuatku merasa nyaman, seru Lin Suan. Kolam darah iblis ini sangat ajaib. Dikatakan bahwa setelah raja iblis yang sangat kuat meninggal, ia berevolusi dari darah seluruh tubuhnya. Ini mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Di sebelahnya, kata Dugu Aotian. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada semua orang lagi, Inti iblis di tanganmu menentukan berapa lama kamu bisa tinggal di kolam darah iblis. Saya harap Anda memanfaatkan kesempatan ini sesuai dengan keadaan Anda sendiri. Jangan lewatkan kesempatan ini. Baiklah, ayo masuk sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memimpin, berubah menjadi sinar pedang, dan langsung menghilang ke dalam danau besar berwarna merah darah di bawah. Sosok Li Yunfei juga melayang, dan seperti makhluk abadi yang dibuang, dia dengan cepat turun. Lin Suan dan yang lainnya tidak menunda lebih lama lagi dan terbang ke bawah. Pada saat ini, naga merah juga mengirimkan transmisi suara, Nak, kolam darah iblis ini mungkin cukup berguna bagiku. Oh. Mendengar itu, jantung Lin Suan berdetak kencang, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Fungsi naga merah tidak perlu dikatakan lagi. Ia telah menguasai formasi yang sangat mendalam. Namun, dengan basis budidayanya yang baru saja memasuki alam yang mulia, ada terlalu banyak formasi indah yang tidak dapat digunakannya. Jika kolam darah iblis ini memungkinkannya memulihkan sebagian kekuatannya, itu akan sangat bermanfaat bagi Lin Suan di masa depan. Berapa banyak di menkor yang kamu butuhkan? Saya akan memberikannya kepada Anda, kata Lin Suan. Tidak perlu. Inti iblis disiapkan untuk kalian manusia. Aku adalah binatang ilahi, jadi aku sama sekali tidak takut dengan aura iblis di kolam darah iblis. Itu benar. Aku lupa. Lin Suan menepuk kepalanya. Kalau begitu, kamu bisa memulihkan sebanyak yang kamu mau. Keduanya berbicara, dan kemudian Lin Suan menghilang ke dalam danau besar berwarna merah darah. Begitu Lin Suan masuk, dia merasakan aura iblis padat yang sangat menakutkan. Untungnya, di menkor berwarna emas di tangannya melepaskan gelombang energi yang dengan cepat memblokir aura iblis. Selanjutnya, dia merasakan energi murni mengelilinginya. Selama dia mau menyerapnya, energi tersebut akan segera menyatu ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi energi spiritual murni. Seperti yang diharapkan dari kolam darah iblis. Sungguh ajaib. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya, dia dan Murong King Cheng masing-masing menemukan tempat duduk bersila dan dengan cepat menyerap energi di sekitar mereka. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan mengeluarkan naga merah, monyet seputih salju, elang mistik berbulu emas, dan emas kecil untuk menyerap energi dari kolam darah iblis. Karena mereka semua adalah binatang iblis, mereka tidak memerlukan inti iblis untuk memasuki kolam darah iblis. Dalam sekejap, kolam darah iblis yang besar dipenuhi dengan sosok-sosok. Setiap prajurit tampak bersemangat saat mereka mengedarkan arcane arts mereka untuk dengan cepat menyerap energi di Demon Blood Pool. Naga merah bahkan lebih bersemangat lagi. Itu seperti naga perenang yang berenang mengelilingi seluruh kolam darah iblis. Itu menggunakan semacam teknik rahasia untuk menyerap energi dengan cepat. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah hari kemudian, banyak prajurit meninggalkan kolam darah iblis karena inti iblis di tangan mereka tidak dapat lagi mendukung mereka untuk terus menyerap energi. Jika mereka memaksakan diri untuk tinggal di kolam darah iblis, tubuh mereka mungkin akan terkoyak oleh aura iblis yang ganas. Sehari kemudian, lebih banyak lagi prajurit yang pergi. Namun, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tampaknya mereka cukup puas dengan hasil panennya. Dua hari kemudian, hanya ada sedikit prajurit yang tersisa di kolam darah iblis. Untuk dapat bertahan selama dua hari, mereka harus memiliki sejumlah besar inti iblis tingkat perak di tangan mereka. Mereka yang bisa mendapatkan inti iblis tingkat perak adalah pejuang yang sangat kuat. Bingling membuka matanya dan melihat inti iblis tingkat perak di tangannya yang telah meredup. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan meninggalkan Demon Blood Pool. Setelah itu, hantu ganda hitam putih dan yang lainnya pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya ada empat orang yang tersisa di Demon Blood Pool. Mereka adalah Lin Xuan, Murong Qing Cheng, Dugu Aotian, dan Li Yunfei. Sebagai penantang, Lin Xuan dan dua lainnya dihadiahi Demon Kores tingkat emas, sehingga mereka bisa bertahan lebih lama. Adapun Murong Qing Cheng, dia juga memiliki dua inti iblis tingkat emas, jadi dia bisa terus tinggal. Prajurit lainnya sedang menunggu di tepi danau. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa masih ada empat binatang iblis di kolam darah iblis yang dengan gila-gilaan menyerap energi. 989 Lin Xuan menutup matanya dan dengan cepat menyalurkan seni panjang umur. Pada saat itu, dia telah menembus Cakrawala ketiga alam mulia dan mencapai Cakrawala keempat alam mulia. Harus dikatakan bahwa kecepatan terobosannya terlalu cepat. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan kerja kerasnya. Seseorang harus tahu bahwa sebelum ini, dia telah mengalami pertempuran yang menggetarkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, itulah sebabnya dia mendapatkan kesempatan berharga ini. Apalagi seni panjang umur di tubuhnya juga luar biasa dan misterius. Efeknya jauh lebih baik dibandingkan teknik budidaya orang lain. Kecepatan penyerapan dan konversi juga sangat mengerikan. Pada saat itu, Lin Xuan telah mencapai Cakrawala keempat dari alam yang mulia dan sedang menuju Cakrawala kelima. Setelah mencapai Cakrawala keempat dari alam yang mulia, peningkatan pesat melambat karena jumlah energi yang dibutuhkan untuk berpindah dari Cakrawala keempat ke Cakrawala kelima lebih besar daripada jumlah total energi yang diperlukan untuk berpindah dari Cakrawala keempat ke Cakrawala kelima. Ini juga membuktikan bahwa Cakrawala ke sembilan dari alam yang mulia menjadi semakin sulit untuk dikembangkan. Namun, Lin Xuan tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ia teringat bahwa masih ada bola energi yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon di dalam belati misterius tersebut. Oleh karena itu, dia ingin menyerap kedua energi tersebut bersama-sama dan melihat apakah dia dapat menerobos ke Cakrawala kelima dari alam yang mulia. Dia memisahkan sebagian dari kekuatan jiwanya dan mengirimkannya ke belati misterius. Dia ingin mengeluarkan bola energi yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Namun, pada saat berikutnya, sebelum dia bisa menyentuh bola energi, 10.000 binatang ding hitam tiba-tiba bergetar. 10.000 binatang ding bergetar hebat dan memancarkan cahaya hitam. Di badan kuali, binatang aneh dengan cepat berenang seolah-olah mereka hidup kembali. Fenomena ini secara langsung membuat Lin Xuan khawatir. Dia tidak menyangka 10.000 binatang ding akan berubah saat ini. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, cahaya hitam di kuali berputar cepat dan membentuk pusaran hitam. Pada saat berikutnya, kekuatan melahap yang mengerikan melonjak dan dengan cepat menyebar ke segala arah, menyerap energi dalam genangan darah. Segera, seluruh Demon Blood Pool melonjak dengan cepat. Darah tak berujung melonjak dan berkumpul menuju Lin Xuan. Fenomena ini awalnya sangat lemah, namun menjadi semakin intens. Pada akhirnya, bahkan Murong King Cheng, Dugu Aotian, dan yang lainnya pun terkejut. Mereka semua membuka mata dan menarik diri dari kultifasi mereka, melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa? Lin Xuan ini gila. Ekspresi Li Yunfei sangat serius. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mampu menahan tingkat penyerapan seperti itu. Dugu Aotian juga tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Lin Xuan begitu impulsif. Murong King Cheng bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin naik dan menyela, tapi untungnya, Lin Xuan mengiriminya transmisi suara yang mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Mendengar suara Lin Xuan, Murong King Cheng merasa lega. Jika seorang kultifator menyerap begitu banyak energi sekaligus, kemungkinan besar mereka akan meledak dan mati. Namun, Lin Xuan berbeda. Meskipun energi ini masuk ke dalam tubuhnya, energi tersebut tidak diserap olehnya. Sebaliknya, mereka semua memasuki 10 ribu binatang ding. Oleh karena itu, dia hanya seorang medium di tengah dan tidak berada dalam bahaya besar. Terlebih lagi, pembersihan energi murni ini membuat tubuhnya semakin kuat. Namun, keributan itu semakin keras. Bahkan naga merah mau tidak mau bertanya, Nak, apa yang kamu lakukan? Tempat ini tidak normal. Jangan main-main. Kalau mengganggu sesuatu yang luar biasa, pasti menyenangkan. Mendengar ini, sudut mulut Lin Xuan bergerak-gerak. Dia dengan cepat menjawab, Bukan aku. 10 ribu binatang dinglah yang menyebabkan fenomena ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan 10 ribu binatang ding untuk mengganggu penyerapan energi, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Mendengar bahwa itu adalah perbuatan 10 ribu binatang ding, naga merah tidak berbicara lagi. Sebaliknya, ia menyerap lebih banyak lagi. Ada perasaan bahwa metode 10 ribu binatang ding pasti akan menimbulkan masalah. Benar saja, tidak lama kemudian, suara pelan tiba-tiba terdengar dari dasar genangan darah. Seperti guntur yang teredam, suara itu datang dari dalam kolam. Mendengar suara ini, bulu kuduk semua orang berdiri. Naga merah terkejut. Itu membawa monyet seputih salju dan dua binatang lainnya kembali ke sisi Lin Suan dan kemudian masuk ke dalam tas binatang. Dugu Aotian dan yang lainnya membuka mata lagi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka suara mengerikan itu datang dari dasar genangan darah. Suara ini saja sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih dan tubuh mereka hampir terbelah. Pada saat berikutnya, kekuatan menakutkan datang dan langsung membungkus Lin Suan dan mendorongnya ke atas. Dalam sekejap, Lin Suan dan yang lainnya didorong keluar oleh kekuatan ini. Untungnya, kekuatan ini sangat lembut. Itu hanya mendorong mereka keluar dan tidak membahayakan mereka. Di luar, dekat genangan darah yang sangat besar, semua orang menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, Ki Hao membuka matanya dengan ekspresi serius. Apakah itu akan keluar? Tapi kali ini seharusnya tidak terjadi. Ini sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Hantu kembar hitam putih juga bingung. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat empat pilar cahaya berwarna darah keluar dengan cepat. Tingginya puluhan meter. Darah tak terbatas jatuh, memperlihatkan empat sosok. Mereka benar-benar keluar. Ketika semua orang melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka semua berdiri. Di langit, Dugu Aotian dan dua lainnya memandang Lin Suan dengan ekspresi aneh. Murong King Cheng meliriknya dan berkata dengan suara manis, kamu selalu membuatnya sangat berbahaya. Kamu tidak membuat kami khawatir. Lin Suan tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Semuanya, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan ada binatang mengerikan seperti itu di genangan darah. Lagipula, kita sudah memperoleh cukup banyak kali ini. Dugu Aotian mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun lagi. Li Yun Fei juga menatap Lin Suan dalam-dalam, lalu berbalik dan terbang ke bawah. Lin Suan juga menghela nafas. Awalnya, dia ingin menggabungkan dua kekuatan untuk menerobos kecakrawala kelima dari alam yang mulia. Dia tidak menyangka hal itu akan memicu 10 ribu binatang ding. Kuali sialan itu, itu menyebabkan kekacauan besar. Lin Suan mengutup dalam hatinya. Dia juga menarik murong kinceng ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu keluar lebih awal? Ketika mereka melihat Lin Suan dan murong kinceng mendarat, hantu kembar hitam putih berjalan. Bukan apa-apa. Ada kecelakaan kecil, kata Lin Suan. Hei, kamu telah menerobos kecakrawala keempat dari alam yang mulia. Ketika hantu kembar hitam dan putih melihat bahwa Lin Suan tidak mau mengatakan lebih banyak, mereka tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, mereka memandangnya dan berseru ketika mereka merasakan auranya. Mereka ingin menutup kesenjangan di antara mereka, namun tampaknya kesenjangan tersebut semakin lebar. Hantu kembar hitam putih saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka juga telah menerobos cakrawala keempat dari alam yang mulia. Namun, aura mereka jauh lebih lemah daripada aura Lin Suan. Aura Lin Suan saat ini setidaknya berada di cakrawala keempat dari alam yang mulia. Hantu kembar hitam dan putih melihat sekeliling dan menyadari bahwa aura murong kinceng mirip dengan Lin Suan. Aura Dugu Aotian dan Li Yunfei bahkan lebih menakutkan. Mereka bahkan lebih kuat dari Lin Suan. Faktanya, ini sangat normal. Keduanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari Lin Suan sebelumnya. Bukan masalah besar jika budidaya mereka masih lebih tinggi. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa orang yang paling diuntungkan kali ini adalah Lin Suan. 990. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi budidaya naga merah, monyet putih salju, dan binatang buas lainnya juga meningkat. Naga merah, khususnya, telah naik ke langit ketiga alam mulia. Sepertinya orang ini telah menggunakan semacam teknik rahasia. Sedangkan untuk monyet seputih salju masih sama seperti sebelumnya. Itu terlihat sangat lucu, dan tidak ada yang tahu tingkat budidaya apa yang telah dicapainya. Namun, Lin Suan tidak akan meremehkannya. Bagaimanapun juga, ekor naga merah masih belum bisa menandingi monyet seputih salju. Hal ini membuat naga merah semakin tertekan. Ditekan oleh hal kecil membuatnya gila. Nak, cepat ambilkan aku darah naga, atau carilah burung neter surgawi. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan dua hal itu, Lin Suan menghiburnya. Meskipun naga merah merasa cemas, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Itu harus dipersiapkan secara perlahan. Baiklah, semuanya. Kami telah tinggal di alam pembantaian monster selama beberapa waktu, dan semua orang telah menyelesaikan transformasi dari kolam darah monster. Saya pikir sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Dugu Aotian berkata dengan keras. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua terdiam. Di saat yang sama, jantung mereka berdebar-debar. Banyak orang mengepalkan tangan, dan mata mereka bersinar terang. Mereka semua mendapat banyak manfaat dari konferensi pembantaian monster ini. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa mencapai papan peringkat penguasa mistik. Adapun para tokoh dikdaya yang sudah berada di papan peringkat penguasa mistik, mereka bahkan lebih percaya diri. Kali ini, mereka ingin mendapatkan peringkat yang lebih baik. Semua orang bersemangat. Mereka tidak sabar untuk kembali ke Senmu Cholege. Perguruan tinggi Senmu, dano bela diri sejati. Murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Mereka tidak bubar, dan mereka semua memandang ke langit. Pertarungan antara tiga penantang dan penjaga gerbang telah mengejutkan mereka, dan mereka tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Adegan itu terlalu mengagumkan, terutama pertarungan antara Lin Suan dan Jin Yu. Ini bisa disebut klasik. Pertempuran seperti ini sangat jarang terjadi. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan bisa melihat pertarungan tingkat tinggi seperti itu. Hanya di konferensi pembantaian monster mereka bisa melihat kejayaan dari kekuatan besar. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah kekuatan siswa baru ini, Lin Suan, sebenarnya sangat menakutkan. Dia tidak sedikit pun lebih lemah dari Dugu Aotian dan Li Yunfei. Mereka juga tahu bahwa setelah majelis pembantaian iblis ini, Lin Suan akan menjadi salah satu tokoh top di Akademi. Ini suatu kehormatan, keajaiban. Bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai prestasi ini, tetapi Lin Suan telah mencapai prestasi ini tidak lama setelah memasuki Akademi. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sementara para murid di bawah berseru kaget, kepala sekolah Suan dan para tetua lainnya juga tidak berdiam diri. Terutama Dekan Suan, dia mengeluarkan kompas dari sebelumnya dan dengan cepat memasukkannya dengan energi spiritual. Kemudian, kompas bersinar terang dan membentuk 12 karakter kuno lagi. Mereka melayang di udara dan membentuk sebuah pintu misterius. Tidak lama kemudian, pintu cahaya misterius itu perlahan terbuka, dan pintu itu mulai sedikit bergetar. Kemudian, kekosongan berfluktuasi, dan suara sesuatu yang menembus udara bergema. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari pintu cahaya misterius dan memenuhi langit di atas danau bela diri sejati. Mereka keluar, mereka keluar. Bukan siapapun yang berseru, tapi semua orang langsung melihat ke langit dengan penuh semangat. Ketika mereka melihat sosok Lin Suan, Dugu Aotian, dan yang lainnya, mereka langsung berteriak kegirangan. Para murid pavilion pedang naga sangat bersemangat saat ini. Mereka semua meneriakkan nama Lin Suan dengan keras, dan suara mereka mengguncang sekeliling. Ketika Lin Suan mendengar teriakan di bawah, dia merasa santai dan bahagia. Setelah pertarungan yang panjang, dia akhirnya kembali. Praktisi seni bela diri kuno lainnya juga bersemangat. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka secara spontan merasakan rasa bangga muncul di hati mereka. Meskipun penjaga gerbang kali ini sangat kuat, kekayaan kolam darah iblis juga sangat kaya. Setiap orang telah menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar, dan kemungkinan besar mereka akan melampaui praktisi seni bela diri kuno lainnya yang tidak berpartisipasi dalam majelis pembantai iblis. Saat semua orang menjadi bersemangat, monumen batu hitam yang mengjulang tinggi di Akademi Bela Diri Abadi tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Nama-nama yang awalnya tertulis di papan peringkat supremasi mistik juga dengan cepat menghilang dan digantikan oleh nama-nama yang tidak dikenal. Sudah berubah, benar-benar berubah. Melihat perubahan pada papan peringkat supremasi mistik, semua orang melihat ke tablet batu di kejauhan dan berseru. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengira papan peringkat supremasi mistik akan berubah saat ini. Tak lama kemudian, seseorang berteriak dengan semangat, Sudah, sudah. Namaku sebenarnya ada di papan peringkat supremasi mistik. Hahaha, aku sangat senang. Ini adalah siswa senior yang telah mencoba berkali-kali untuk masuk ke papan peringkat supremasi mistik namun tidak pernah berhasil. Kali ini, namanya naik ke peringkat 99 di papan peringkat supremasi mistik segera setelah dia keluar dari alam pembunuh iblis. Meskipun dia berada di posisi terbawah, dia sebenarnya berhasil masuk ke papan peringkat supremasi mistik. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang. Pada saat itu, seorang tetua di langit menebas dan berkata dengan lantang, karena tingkat kultifasimu telah meningkat pesat di alam pembunuh iblis, kali ini kamu tidak perlu melalui tantangan. Papan peringkat supremasi mistik akan menilaimu secara langsung. Tentu saja, jika kamu dikalahkan di masa depan, namamu sekali lagi akan jatuh dari papan peringkat supremasi mistik. Papan pemimpin supremasi mistik akan menilai kita. Mendengar ini, semua orang tercengang. Kemudian, nafas mereka menjadi cepat dan mereka sangat bersemangat. Mereka mengedarkan kekuatan spiritual mereka dengan sekuat tenaga dan menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Awalnya, setelah mereka keluar, mereka ingin beristirahat selama beberapa hari dan mengasingkan diri untuk menantang para ahli di papan peringkat supremasi mistik dan mencoba untuk masuk ke papan peringkat. Namun, mereka tidak menyangka begitu mereka keluar, papan peringkat supremasi mistik akan menilai mereka secara langsung dan mereka akan berada di papan peringkat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, ini pasti terjadi karena konferensi pembantaian iblis kali ini telah meningkat pesat, jauh melampaui masa lalu. Di bawah, penonton semakin heboh. Mereka semua menatap dengan gugup ke papan peringkat supremasi mistik, menyaksikan momen bersejarah ini. Sudah berubah, sudah berubah. Melihat nama-nama pembangkit tenaga listrik diganti satu per satu, orang-orang ini mulai berteriak karena terkejut. Lihat, sepuluh besar papan peringkat supremasi mistik juga telah berubah. Itu Jiang Yan. Peringkatnya telah berubah. Dia naik dari ke-8 menjadi ke-6. Peringkat Ki Hao telah turun. Dia sekarang berada di peringkat ke-7. Melihat perubahan peringkat kekuatan super ini, penonton berteriak kaget. Ini karena sepuluh tokoh digdaya teratas di papan peringkat supremasi mistik sangatlah istimewa. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik super. Orang-orang ini telah mendominasi papan peringkat supremasi mistik selama bertahun-tahun dan peringkat mereka jarang berubah. Setiap kali ada perubahan, itu disertai dengan pertempuran yang sangat intens. Terlebih lagi, tantangan pada level ini tidak banyak. Oleh karena itu, belum pernah ada perubahan sebesar ini dalam sepuluh besar papan peringkat supremasi mistik. Itu berubah lagi. Murong King Cheng sekarang berada di urutan ke-5. Kerumunan itu berteriak kaget. Seperti yang diharapkan, nama Murong King Cheng muncul di atas nama Jiang Yan dan sekarang berada di urutan ke-5. Meskipun Murong King Cheng jarang bergerak, semua orang yang melihatnya beraksi masih sangat terkejut. Hal ini terutama berlaku untuk Jiang Yan, Qi Hao, dan yang lainnya. Mereka telah melihat keterampilan Murong King Cheng dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan sekarang, ingatan mereka tentang segel pembalik langit ungu masih segar dalam ingatan mereka. Terima kasih telah menonton!